Pemerintah Kabupaten Bandung mengajak seluruh ilmu masyarakat termasuk juga Ormas Islam untuk turut serta mewujudkan visi misi Kabupaten Bandung yaitu bangkit, edukatif, dinamis, agamis, dan sejahtera atau biasa disingkat bedas. Guna mewujudkan visi misi Kabupaten Bandung yang bedas, bangkit, edukatif, dinamis, agamis, dan sejahtera, pemerintah Kabupaten Bandung mengajak seluruh ilmu masyarakat untuk turut serta tak terkecuali Ormas Islam. Kali ini Ormas Islam dari Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau LDII Kabupaten Bandung. Bupati Bandung Dadang Supriyatna mengajak Ormas Islam LDII untuk turut serta mewujudkan Kabupaten Bandung yang bedas, guna mensejahterakan masyarakat. Yang diadakan oleh Lembaga Dakwah Islam Indonesia ini adalah salah satu bentuk kegiatan dari LDI Kabupaten Bandung di dalam rangka bagaimana kita menjalin satu okuah islamial di antara Ormas Islam yang ada di Kabupaten Bandung. Ya, di dalamnya kami bisa mendatangkan Ormas Islam dan juga yang terpenting lainnya adalah pada hari ini juga datang Bupati Bandung, ya, yang buat kita tahu bahwa bagaimana komitmen beliau terhadap apa namanya perkembangan pandemi keagaman ini di Kabupaten Bandung. Saya berharap LDII ini bersinergi dengan pemerintah daerah dan menyepakati untuk bisa sama-sama melaksanakan pembangunan Kabupaten Bandung, ya, dan tentunya program-program ini bersinergi. Dan saya harapkan para tokoh-tokoh yang ada di LDII ini bisa menyampaikan informasi apa yang sudah jadikan program prioritas kita dalam rangka mendorong. Diharapkan dengan banyaknya dukungan dari berbagai elemen masyarakat termasuk Ormas Islam, visi-misi Kabupaten Bandung Bedas dapat berjalan secara maksimal dengan tujuan mensejahterakan masyarakat.